Terima kasih telah menonton Dalam pembuatan perpatran, hal pertama yang dilakukan adalah mengukur panjang dan lebar kayu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Selanjutnya, kayu dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya Setelah kayu dipotong, selanjutnya membuat garis tepi pada kayu sebagai pembatas dalam pembuatan pola ukiran Tahap berikutnya adalah pembuatan pola ukiran pada kayu Hal yang diperhatikan dalam pembuatan perpatran, yaitu adanya beberapa usur dasar seperti kagulan, perpas nangke, jangan siap dan util yang dirangkai menjadi satu Intro Kemudian, pola ukiran ditebalkan kembali agar pola tidak hilang saat proses pengukiran Intro Terima kasih telah menonton! Kayu yang sudah bersih bola, kemudian dilanjutkan dengan proses pengukiran Intro Terima kasih telah menonton! 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 Tahap selanjutnya! Terima kasih telah menonton! 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 Tahap terakhir yaitu memberikan perada pada motif ukiran yang menonjol. Pemberian perada harus berhati-hati agar bagian dalam ukiran tidak ikut terkena perada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!